Oke, di video kali ini saya akan bahas pentingnya website untuk membangun brand Anda dan kita mulai sekarang juga. Nah, kalau Anda ingin membangun dan membesarkan brand Anda, memiliki sebuah website itu wajib hukumnya. Kenapa? Nah, silakan Anda lihat data pengguna internet dari VR Sosial yang dirilis bulan Januari 2021 ini, di mana datanya menunjukkan ada 202 juta pengguna internet di seluruh Indonesia, yang artinya dengan data sensus penduduk tahun 2020 di mana ada 270 juta jiwa, maka cuma sekitar 30% yang bukan pengguna internet. Dan itu artinya peningkatan sebanyak 15% alias 27 juta pengguna internet tambahan dibanding tahun sebelumnya. Kemudian dari data berikutnya ini menunjukkan bahwa banyak pengguna internet itu mencari dan menemukan sebuah brand baru atau melakukan riset brand itu menggunakan search engine alias Google. Nah, dari data ini, kalau mereka mencari melalui Google jelas yang dicari adalah website sebuah brand karena hanya website lah yang paling mudah ditemukan melalui Google. Nah, sudah terjawabkan pentingnya website untuk brand. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih kalau Anda mau bikin website? Nah, yang pertama tentu Anda harus memiliki sebuah domain. Domain ini seperti alamat lokasi. Alamat lokasi kalau di dunia nyata, alamat lokasi domisili. Kalau di dunia online, ya kayak domain itu ya Facebook.com, Tokopedia.com, Google.com. Yang kedua, Anda juga perlu hosting. Hosting itu kalau di online adalah perangkat server yang menyimpan data-data website Anda agar bisa online dan bisa diakses oleh seluruh pengguna internet melalui alamat domain. Nah, kalau di kehidupan nyata, hosting ini sama dengan tanah dan bangunannya. Oke, Anda tentu paham sampai di sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih saya bisa memiliki domain dan hosting ini? Gampang sekali caranya Anda tinggal langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Nah, kalau domain dan hosting sudah Anda miliki, sekarang saatnya Anda mulai bikin websitenya. Nah, oke teman-teman ketika teman-teman sudah membeli domain dan hosting, ya kita lanjut bikin websitenya tentu saja ya kan. Nah, kalau teman-teman sudah beli hostingnya, nanti akan dapat email seperti ini ya di email yang dibuat membeli domain dan hosting di Niaga Hoster. Itu nanti seperti ini subjeknya ya, selamat hosting pelajar for domain Anda ini ya nanti domain yang Anda pilih itu telah aktif. Nah, isinya seperti ini ya. Nanti ada diaktifkan tanggal belakang, kado luarsa, pembayaran, paket hostingnya, domain, ya sama IP, name server. Nah, nanti Anda langsung klik member area saja ya, klik member area ya, nanti akan langsung masuk ke member area seperti ini. Nah, nanti di sini saya sudah aktif domain Krakanus ini ya. Sekarang tinggal teman-teman klik kelola hosting ya, di klik. Nah, nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini ya, karena kita mau install website di domain krakanus.com, maka nanti teman-teman tinggal langsung klik WordPress ya, klik WordPress ya, kemudian nanti teman-teman tinggal install WordPress. Nah, di sini pastikan domainnya ini benar, sudah ya, kemudian kasih judul website-nya ya, misalnya saya kasih judul sesuai dengan nama domain-nya. Ini adalah admin user nanti untuk login ke website-nya ya, website WordPress. Ya, silakan ditentukan admin user-nya sendiri ya, nanti sama dengan apa password-nya juga, teman-teman juga langsung pilih sendiri ya, password-nya ya. Tapi pastikan, jangan lupa ya, admin user sama password yang sudah teman-teman pilih, jangan sampai lupa, karena akan digunakan untuk login atau masuk ke website-nya. Kita masuk ke admin user, saya pilih misalnya, saya kasih ini, kemudian ini dikosongin saja kalau memang mau menginstall di domain-nya ini. Kalau mau install di directory, misalnya domain krakanus.com slash web, misalnya, maka di sini tinggal ditulis web. Ya, tapi saya akan install di domain-nya langsung, di domain utama, kemudian password-nya silakan teman-teman tentukan sendiri ya, teman-teman pastikan ya, ada 6 karakter, terus kombinasi huruf, angka, dan karakter khusus. Ya, pastikan sudah sesuai ya, nah, sampai tidak ada notif merah tadi, ya, tulisan merah tadi. Kalau masih ada tulisan merah, berarti password-nya tidak memenuhi syarat, alias tidak kuat, ya, pastikan password-nya kuat, ya. Kemudian deskripsi, silakan ditulis saja, mungkin ini website testing, ya, saya tulis demo, cara membuat, misalnya, cara membuat website, ya. Nah, kemudian, teman-teman tinggal langsung ke tombol ini, klik install WordPress. Nah, di sini, selamat, WordPress Anda berhasil di install, ya. Jadi, WordPress itu adalah sistem atau platform untuk membuat website-nya, ya, konten website-nya, nanti, ya, CMS, konten manajemen sistem WordPress itu. Artinya gini, kalau Anda mau bikin website, intinya pakai WordPress. Udah, itu yang paling gampang, paling simple, ya. Nah, setelah selesai, kita klik kembali, ya. Nah, sekarang sudah ada tulisan seperti ini, ya. Ada link, kemudian waktu instalasinya, versi WordPress-nya, ya. Nah, ini teman-teman abaikan saja, kemudian langsung kita klik login WordPress, ya. Nah, seperti ini, nanti dia akan otomatis masuk ke dashboard-nya. Nah, ini sudah masuk, ya. Jadi, langsung auto-login dari Niaga Hoster. Makanya itu kemudahan yang diberikan Niaga Hoster untuk membuat website itu sangat mudah sekali. Bahkan, kalau Anda pun belum pernah, ngikutin video ini saja, itu saya jamin, teman-teman sudah langsung bisa memiliki website yang live, sudah bisa diakses oleh pengguna internet. Nah, oke, sekarang kita sudah masuk di website-nya, ya. Nanti, teman-teman tinggal langsung klik di sini, visit site, ya. Ini sudah live website-nya, nah, seperti ini. Ini nanti tinggal teman-teman edit saja, ya. Seperti ini yang tadi ini saya isikan di deskripsi, dan ini judul website-nya, ya. Dan ini nanti bisa teman-teman modifikasi sendiri. Nah, kita kembali ke dashboard. Nanti teman-teman paling mudah itu adalah ke menu themes, ya, untuk ganti tampilannya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa tambahkan themes baru. Nah, di sini teman-teman bisa tampil, apa, memilih tampilan website teman-teman, alias teman-teman bisa pilih desain website seperti apa yang ingin teman-teman pakai. Nah, di sini macam-macam ada popular, ya, seperti ini loh, ya, kan, keren-keren ini. Jadi, sangat simple sekali untuk membuat website, ya, untuk branding bisnis Anda, ya. Cukup berapa menit tadi, nggak sampai 5 menit, ya, kan. Nah, oke, gitu aja, ya, langsung teman-teman praktekin setelah membeli hosting, ya, untuk membuat website-nya. Nah, kalau website yang ingin Anda buat adalah website toko online, ya, langsung aja klik cara videonya sudah saya bikinkan di pojok kanan atas ini, atau cek link-nya di deskripsi. Nah, kalau website yang ini Anda buat itu bukan toko online, dan Anda belum bisa bikin website sendiri, gampang aja, Anda bisa hubungi saya, bisa pakai jasa pembuatan website saya, Anda bisa langsung hubungi saya melalui email di bawah ini, ya. Nah, itulah pentingnya memiliki sebuah website untuk membangun dan membesarkan brand Anda. Oke, kalau video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton!